Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semuanya kembali lagi di channel YouTube saya yaitu channel Youtubenya Mas Aci pada video tutorial saya kali ini saya akan membahas empat fitur baru Photoshop CC 2018 yang harus teman-teman ketahui ya fitur-fitur ini lumayan penting harus kita kuasai ya teman-teman karena mungkin bisa mempercepat proses editing yang akan kita lakukan sebenarnya ada lumayan banyak fitur tambahan di Adobe Photoshop CC ini ya fitur-fitur barunya ya tapi di sini hanya empat saja yang akan saya bahas ya Oke sebelum saya lanjut video tutorial ini teman-teman jika teman-teman semuanya merasa bisa mendapatkan manfaat setelah menonton video-video tutorial saya jangan lupa untuk klik tombol subscribe di sini ya teman-teman klik tombol subscribe di channel YouTube saya serta aktifkan untuk tombol loncengnya ya agar pada saat saya upload video tutorial terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menaksikannya baiklah langsung saja kita mulai ya untuk fitur-fitur baru yang ada di Adobe Photoshop CC 2018 yang akan saya bahas ini ada empat yaitu select and mesh preset detail curvatur pentul serta select subjek jadi ada empat aja yang saya yang akan saya bahas ya sebenarnya sih ada lumayan banyak tapi di sini hanya empat ya empat yang akan saya bahas Oke kita kita akan mulai dari select and mesh oke kita akan mulai seperti apa cara penggunaan select and mesh itu oke di sini saya mempunyai sebuah gambar ini ya gambar dari gambar eh eh apa namanya ya singa ini ya kita akan menyeleksi membuang background dari gambar singa singa ini dengan menggunakan fitur baru dari Adobe Photoshop CC 2018 yaitu select and mesh sebagai contoh saya kasih gambar ini dan saya akan praktekan bagaimana cara penggunaannya ya teman-teman ya di sini saya akan menggunakan pen tool untuk menyeleksi area sini dulu ya oke ya perbesar seperti ini saya akan mulai membuat sebuah node pastikan di sini adalah pet ya teman-teman ya saya akan membuat node di sini nah tekan tombol alt kita klik di bagian luarnya sini ya karena detailnya untuk bulu-bulunya ini akan kita hapus dengan menggunakan select and mesh nah seperti ini saya akan atur seleksinya di bagian luarnya ya nah untuk sininya juga kita mulai nah bagian sininya akan saya seleksi sesuai lekukan dari bedan si singa ini ya untuk teknik seleksinya ini teman-teman kayaknya sudah paham ya jika mengikuti video-video tutorial saya cara untuk menghilangkan salah satu nodenya ini dengan tekan tombol alt pada keyboard ya nah saya akan taruh di sini kita pertemukan di sini nah selanjutnya kita akan membuat seleksi ya seleksi untuk gambar sininya ini oke caranya klik kanan pada mouse lalu make selection di sini radiusnya saya kosongkan saja ya 0 lalu saya pilih oke seperti ini ya teman-teman ya selanjutnya kita kembali ke sini ya ke ini quick selection tool di sini kita aktifkan yang namanya yaitu select and mesh seperti ini bisa kita lihat ya kita akan menghilangkan ini dengan menggunakan ini ya teman-teman ya refine edge brush pastikan di sini untuk tampilannya saya membeli overlay ya teman-teman ya untuk tampilannya kopasitinya akan saya naikkan menjadi 40 nah seperti ini kita akan sapukan di area sini ya yang akan kita buang untuk background dari singa ini ya teman-teman ya untuk mengecilkan atau memperbesar brushnya teman-teman bisa geser slidernya di sini ya teman-teman ya hardness nya sini saya kasih 0 spacing nya saya kasih 0 50 ukurannya kita sapukan di area sini nah seperti ini teman-teman ya fitur dari Adobe Photoshop CC ini yang baru ini ya select and mesh ini eh lumayan penting untuk kita kuasai ya karena kemungkinan bisa mempercepat proses editing yang akan kita lakukan nah oke oke jika ada yang belum rapi nanti bisa kita rapikan lagi nanti saya akan tunjukkan tekniknya ya teman-teman ya kita sapukan di area sini nah sampai ketemu sampai hilang semuanya ya background hijaunya ya tuh selanjutnya saya akan pilih eh oke ya teman-teman ya kita pilih di sini oke untuk outputnya di sini adalah ini ya layer mesh ini ya output layer mesh lalu saya pilih oke selanjutnya kita akan cek apakah untuk seleksi kita sudah rapi atau belum ya teman-teman dengan cara menambahkan klik di sini solid color kita pilih warna putih kita geser ke bawahnya kita kasih background seperti ini jika nggak jelas kita bisa rubah di sini warnanya menjadi hitam hitam atau putih ya ini saya akan pilih warna putih ya teman-teman ya ini kan masih belum rapi ya teman-teman ya kita akan rapikan caranya tekan tombol ALT di sini ya tekan tombol ALT di sini nah seperti ini kita akan hapus untuk area sini ya teman-teman ya tuh kita hapus untuk area sini dengan menggunakan brush di sini untuk modelnya pastikan teman-teman pilih overlay ya overlay dan di sini adalah hitam kita sambungkan di area sini top kita lihat kita sapukan lagi di area sini sapukan area sini nah oke ini ada yang ter hapus ya teman-teman ya sedikit ini jadi kita akan memberi warna putih untuk area sini kita balik kita perkecil ukuran brushnya kita sapukan di sini seperti ini teman-teman ya caper kecil selanjutnya kita kembali ke sini lagi ya kita aktifkan tombol kita tekan tombol ALT klik di sini seperti ini kita akan coba kasih background untuk gambar singa ini ya klik file place embedded di sini saya mempunyai sebuah gambar ini gambar hutan ini ya kita taruh gambar hutan ini di bawah objeknya ini ya teman-teman ya kita perbesar dengan tekan ctrl T pada keyboard kita perbesar seperti ini nah jadi teman-teman ya tuh bisa kita perhatikan di sini terlalu tajam ya teman-teman ya kita akan blur sedikit untuk area sininya biar gak terlalu tajam dan lebih terlihat menyatu dengan backgroundnya ya teman-teman ya tuh kita kembali ke layer sini ya layer singannya ini sambil tekan tombol ALT klik di sini nah kita akan blur untuk area sini kita gunakan yang namanya yaitu nih kita bisa gunakan lasso tool ya lasso tool kita akan buat seleksi di area sini seperti ini nah kita akan blur pilih filter blur Gaussian blur disini saya kasih nilainya 3 lalu tekan ctrl D pada keyboard kita kembali ke move tool lalu tekan ctrl D pada keyboard untuk menghilangkan seleksi seperti ini kita geser sekarang untuk area sini ya teman-teman ya saya gunakan lagi ini lasso tool kita seleksi area sini kita blur pilih filter blur Gaussian blur lalu pilih disini radiusnya 3 ya lalu tekan ctrl D pada keyboard keyboard kita perkecil seperti ini selanjutnya kita akan aktifkan lagi untuk gambar singa nya ini sambil tekan tombol ALT pada keyboard klik di sini nah udah jadi teman-teman ya ini salah satu fungsi dari select and mask ya teman-teman fitur baru dari Adobe Photoshop CC 2018 yang kemungkinan akan sangat membantu kita dalam proses editing di Photoshop ya bisa mempercepat juga teman-teman ya selanjutnya saya akan beralih ke preset detail preset detail ini fungsinya adalah saya close ya teman-teman ya preset detail ini fungsinya adalah untuk menaikkan resolusi atau mereset sebuah gambar sebagai contoh akan saya tunjukkan disini saya mempunyai sebuah gambar ini ya preset detail ini kita pilih open nah disini saya mempunyai sebuah gambar saya akan kita lihat dulu kita cek dulu untuk ukuran gambarnya ini ya teman-teman ya di image image size disini kan untuk ukuran pikselnya kan 1500 x 1500 ya disini untuk resample nya saya akan pilih yang automatic nanti yang kedua akan saya pilih preset detail nanti kita bisa lihat perbedaannya teman-teman ya disini resolusinya 300 dan resample nya disini saya pilih automatic lalu saya pilih ok seperti ini selanjutnya saya akan copy untuk gambar ini ya teman-teman ya caranya adalah image duplikat lalu pilih ok nah untuk preview nya saya akan ubah dulu di windows arrange lalu style seperti ini ya disini saya mau punya sebuah gambar dua buah gambar dengan dokumen yang berbeda ya teman-teman ya dokumennya sama maaf sama nanti akan kita ubah ya kita akan melihat perbedaan dari jadi setelah sebelum kita menggunakan preset detail sama setelah kita menggunakan preset detail saya akan resep gambar ini dengan menggunakan dengan tidak menggunakan preset detail ya caranya saya aktifkan dulu disini ya image image size sorry image bener ya image size ini ya teman-teman ya image tadi image size sorry disini saya akan naikkan menjadi kita ubah ke % ya teman-teman ya nah disini kan kalau kita ubah % menjadi 100 ya kita akan naikkan menjadi 300 seperti ini nah seperti ini untuk resample nya disini automatic ya lalu saya pilih ok nah seperti ini ya kita biarkan dulu seperti ini kita beralih ke gambar yang ini kita akan resep juga untuk gambar ini tapi dengan menggunakan preset detail untuk resample nya karena image image size kita naikkan ke pixel juga ya teman-teman ya 3 pixel ya sorry % ya % tapi di resample nya sini saya akan ubah ke preset detail kita naikkan width nya ke 300 seperti ini kita bisa reduce nice nya kita bisa naikkan kita bisa manfaatkan ini untuk memperhalus nantinya ya lalu pilih ok bisa kita lihat perubahannya kita mereset dengan menggunakan fitur baru ini preset detail dan tidak menggunakan preset detail ya tuh bisa kita lihat teman-teman ya disini ya untuk detailnya segala macamnya itu lebih menonjol jika kita menggunakan preset detail tuh bagian sininya ditanya lebih terlihat daripada di ini ya teman-teman ya oke ini untuk preset detail kita lanjutkan ke kurvatur pen tool kurvatur pen tool ini sangat membantu sebuah saat kita gunakan untuk menyeleksi objek lingkaran seperti ini ya saya pilih file open saya akan masukkan gambar ini oke saya akan misalkan saya akan menyeleksi untuk gambar ini ya teman-teman ya untuk gambar mangkok ini kita bisa buang background nya kita bisa menggunakan yang namanya kurvatur pen tool ini sangat mudah sekali cara penggunaannya saya klik disini kita aktifkan yaitu ini ya teman-teman ya kurvatur pen tool oke kita tarik garis bantu misalkan saya eh teman-teman eh dirasa misalkan garis bantunya ini center di tengah ya kita ibaratkan center di tengah kita perbesar seperti ini nah saya akan menyeleksi untuk eh objek ini saya akan buang background nya dengan memanfaatkan fitur baru yaitu kurvatur pen tool ya pastikan disini adalah pilihannya modenya path saya klik disini di ujung sini nah saya klik disini saya klik disini nah dia secara otomatis langsung membentuk lingkaran seperti ini ya teman-teman ya tuh saya klik disini lalu saya klik di sini selanjutnya saya akan membuat seleksi ini dengan cara klik kanan pada mouse lalu make selection dan feedernya teman-teman bisa isi untuk memperhalus pinggirannya misalkan saya isi satu lalu pilih oke nah lanjutnya kita bisa copy atau tambahkan layer mask ya teman-teman ya saya akan tambahkan layer masking disini nah udah jadi teman-teman tuh ya sangat mudah sekali kita menyeleksi menggunakan fitur baru kurvatur pen tool ini ya terutama untuk objek yang melingkar seperti ini kita bisa kasih background misalkan saya kasih warna putih nah seperti ini teman-teman ya oke selanjutnya kita akan lanjut ke fitur keempat yaitu select subject adanya disini ya tuh select subject oke disini saya punya sebuah gambar seperti ini ya akan saya pilih gambar orang punya rambut ini nah saya akan meleksi dan membuang background untuk gambar model ini ya teman-teman ya saya pilih select lalu pilih subject nanti secara otomatis Photoshop akan mencari area mana yang akan diseleksi oke kita tunggu teman-teman nah seperti ini ya sudah terseleksi secara otomatis Photoshop mencari area mana yang akan dia seleksi selanjutnya select lalu pilih select and mask tekniknya hampir sama seperti tadi ya teman-teman ya disini saya menggunakan modenya yaitu overlay ya tuh disini opacity nya masih 40 dengan menggunakan ini Refin LG brush kita akan sapukan untuk area sini kita berbesar seperti ini ukuran brush nya mungkin bisa kita berbesar ya teman-teman ya nah kita berbesar lagi mungkin sekitar 100 ya kita berbesar kita berbesar lagi 150 nah kita sapukan di area sini kita mulai dari bawah dulu ya teman-teman ya oh sorry ini kena objeknya ya sudah tunggu saya sapukan lagi di area sini nah kita sapukan juga di area sini di area sini oke kita geser saya sapukan untuk area sini nah kita tunggu oke kita geser lagi kita ke sini ya nah udah teman-teman kita kembali ke kita tunggu nah seperti ini kita perkecil lalu kita pilih oke seperti ini nah oke oke lanjutnya saya akan kasih background untuk model ini ya klik file please update kasih background ini misalkan kita perbesar kita tempatkan kita tempatkan background ini ya bawah layer model kita tarik ke bawah seperti ini nah ya teman-teman ya masih ada beberapa yang belum rapi ya teman-teman ya kita cek dulu di sini sambil tekan tombol LT klik di sini nah seperti ini ya tuh kita kembalikan lagi klik seperti ini nah kita klik di sini kita bisa sabukan brush di sini ya saya pilih brush tool berarti nanti di sini adalah overlay ya teman-teman ya nah kita akan coba sabukan di area sini kita perbesar seperti ini ya kita coba sabukan sorry berarti kita balik gini dulu ya berarti di sini adalah hitam nah seperti ini teman-teman ini opacity nya mungkin bisa diturunkan ya kita turunkan jangan seratus persen misalkan 45 nah seperti ini teman-teman ya tuh share nah nah seperti ini tampilannya ya teman-teman ya oke ya itulah 4 fitur baru di Adobe Photoshop CC 2018 yang mungkin akan bisa membantu kita dalam proses editing ya atau mempercepat proses editing kita di Photoshop oke baiklah teman-teman semuanya demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih oke selamat menikmati